Dengar. Dan kita mau sapa dulu nih, sebentar. Kita ada kehadiran tamu nih. Ada Pak John Simamura ya, Pak Tito. Yang Pak John Simamura. Apa kabar Pak John Simamura? Terima kasih telah bergabung. Pak John. Selamat siang Pak John Simamura. Selamat bergabung. Selamat siang, selamat siang. Maaf baru bisa masuk. Gak apa-apa ya, saya mengikuti saja. Ada tiga layar sekarang di depan saya nih soalnya. Mungkin berkenan menyampaikan dulu sekilas pandang Pak, dari sisi keteknikan kah, dari sisi aspek bisnis kah, karena kita kan mau menuju 1 juta barel per hari. Dan kita tahu bahwa Pertamina Hulu Energi pada 2021 nanti sudah merupakan produsen besar ya di Indonesia. Jadi ya suka tidak suka pasti akan dipundak Pertamina Hulu Energi lah beban untuk mencapai 1 juta barel per hari ini. Nah ini kan kita dari sisi pendukung Pak. Baik industri produk maupun industri jasa khususnya pemboran ini. Pemboran ini kan yang paling depan Pak ya eksplorasi iya, walk over barel services juga terlibat, untuk bantu EOR juga gitu. Belum jasa-jasa-jasanya. Mungkin ada arahan atau berbagi Pak, bagaimana kah gambaran ke depannya ini Pak John? Boleh Pak John? Terima kasih Pak Tito ya. Iya Pak. Di sini juga ada Pak Warno, Ketua Umumnya APMI Pak, Pak Wargo Nasional Narko Pak John. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat Bapak-Bapak semua. Saya pertama-tama minta maaf, memang sudah ada undangan walaupun agak mendadak dari APMI ini. Sehingga saya nggak hadir saja, barangkali tadi agak telat, karena ada beberapa rapat penting tadi. Tadi pagi saya harus rapat dengan BOC-nya Pertamina Holding. Kemudian ini juga ada beberapa, di tempat saya ini ada tiga layar sekarang Pak. Jadi, sekali lagi minta maaf buat Bapak-Bapak semua. Terima kasih kalau misalnya memang diberikan kesempatan untuk apa lah ya. Kalau saya sih bukan kata sambutan lah, mungkin semacam diskusi lah ya, gitu ya, buat saya. Betul Bapak-Bapak semua, pemerintah sudah sah, sudah melouncing ya, lewat SKK maupun kementerian dengan urusan 1 juta barrel ini, Bapak semua ya. Jadi, memang ini tidak lagi wacana, hanya wacana, tetapi sudah akan berwujud di dalam program-program yang sudah akan diluncurkan. Pak Ibu semua, perusahaan digas tentunya juga akan tetap berusaha melanjutkan usaha-usahanya di Hulu untuk growth. bahkan kita juga, Bapak-Bapak sudah pernah tahu juga, bahkan untuk menambah R2P ke luar negeri, terlepas dari 1 juta barrel lah. Sepanjang Pertamina memang masih diberikan amanat untuk menyediakan growth di dalam negeri dan juga gas, tentu kami akan tetap akan ada dan bertumbuh dan mencari semua peluang yang ada. Nah, kalau dibilang aktivitasnya, Bapak-Bapak, mungkin barangkali dengan adanya 1 juta barrel ini, tentu lebih menguatkan lagi usaha-usaha kami di Pertamina. Karena kami sendiri punya RGPP sebenarnya, rencana jangka panjang yang di mana kami juga menyasar jumlah minyak untuk memenuhi kilang-kilang Pertamina di dalam negeri yang Bapak-Bapak tahu juga sedang dibangun dan juga memenuhi pembunuhan gas dalam negeri. Jadi, tanpa 1 juta barrel pun sebenarnya Pertamina akan tetap akan mengejar sasaran-sasaran jangka panjangnya, Pak. Jadi, terkait itu tentu ke depan ini akan banyak sekali usaha-usaha eksplorasi yang akan kita lakukan. Tapi mungkin secara gamblangnya akan mengarah kepada areal-areal yang memang selama ini menjadi high risk, Pak. Risikonya tinggi, gitu ya. Dan itu semuanya ada di laut. Masalahnya itu. Jadi, seberapa besar nanti magnitude-nya kami masih sedang dalam penilaian. Karena kami baru saja melakukan seismik. Jadi, kami belum bisa memberitahu secara besar apa yang terjadi atau apa yang kami dapat karena memang sifatnya masih belum diselesaikan. Tetapi, mengenai adanya seismik ini tentu sebenarnya buat Bapak-Bapak yang ada di asosiasi ini sudah merupakan sinyal juga, gitu ya. Pada suatu saat, kalau daerah ini memang semuanya aktif, tentu sinyal itu sudah mulai dilihat, lah gitu. Kalau bahasanya ini sudah berpendar-pendar, lah gitu ya, ceritanya. Jadi, menurut saya sih tinggal mengantisipasikan kapan, gitu ya, untuk launchingnya atau apapun lah. Tetapi, sinyal itu sudah mulai ada dengan adanya seismik yang sudah Bapak-Bapak dengar di media Indonesia, gitu ya. Jadi, Bapak-Bapak semua, dari sisi Pertamina, tadi saya sudah mengatakan bahwa kami tanpa 1 juta barrel pun akan tetap mengusahakan growth di dalam sub-holding upstream. Nah, yang nomor dua adalah, apakah program-program penambahan cadangan dari assisting area berupa EOR dan lainnya itu akan ada. Nah, menurut kami sepanjang itu memang ekonomis nanti dengan harga minyak tentu akan kami lakukan. Nah, ini mudah-mudahan ada temuan teknologi dan juga ada bahan-bahan kemikal, gitu ya, yang memang murah, gitu ya, untuk bisa melakukan aktivitas atau penambahan di cover factor di reservoir-reservoir kami. Nah, ini tentunya juga akan menambah juga pekerjaan di dalam drilling dan walk-over dan yang lainnya. Otomatis lah itu ya. Karena memang kami pengen merecover isi daripada reservoir. Jadi, Bapak-Ibu semua, dari sisi Pertamina, sepanjang Pertamina yang sepanjang yang saya tahu, kami punya rencana jangka panjang dan kami yakinlah bahwa kalau drilling ini atau rig ini kan ibarat kita kalau di rumah itu sapu, alat pembersih, gitu, yang wajib ada, gitu ya. Jadi, harusnya tidak khawatir sepanjang SKK Migas dan juga Pertamina masih pede dengan rencana jangka panjangnya, saya kira tidak perlu khawatir. Tentu ada tantangan di asosiasi bagaimana meningkatkan kualitas HSSE, Pak, terutama beberapa kejadian HSSE, kita melibatkan beberapa rik-rik swasta atau mitra kita dan juga efisien, gitu, dalam hal operasi, gitu ya. Jadi, tidak ada lagi eranya, Pak, untuk sekarang bermahal-mahal. Karena harga minyak itu diperkirakan tidak akan pernah lagi mencapai angka 65 sampai 100. Jadi, kalau tidak efisien, tentu kami juga tidak akan menoleh, gitu ya, Pak, Bapak-Bapak semua. Demikian juga dengan hal-hal lain, kami juga sangat, apa ya, sangat, sangat concern, lah, gitu, dengan yang disebut dengan efisiensi ini, Pak. Tadi pagi saja baru yang saya ceritakan tadi, kami harus menceritakan program-program efisiensi yang harus kami lakukan. Salah satunya adalah drilling. Jadi, pemakaian rik-rik efektifnya, dan juga paling menghit itu adalah cost per fit-nya, Pak. Nah, berapa persen itu dari IV kita masuk ke biaya rik? Itu barangkali Pak Susanto tadi mungkin sudah menceritakan bisa, bertanya-jawab sama beliau, itu 30 persen sampai 40 persen barangkali ya, kalau nggak salah, itu ada adalah biaya rik kalau kita melakukan pomboran. Jadi, sepanjang Pertamina SKK itu masih semangat, Pak. Saya kira APMI tidak usah khawatir, hanya perlu mempersiapkan kualitas dan juga teknologi tepat guna, gitu ya. Jadi, sekali lagi saya katakan, sudah saatnya kita tidak bermahal-mahal ria lagi, Pak. Tidak sama seperti zaman dulu lah ya. Sekarang itu kalau harga riknya tidak bisa, ya tentu sumur kami juga nggak akan bisa dikembangkan, Pak. Kami juga tentu diam juga, gitu ya. Sampai kemudian ada orang-orang yang mampu menurunkan harga dengan teknologi yang lebih baik dari segi safety dan lain-lainnya. Sekali lagi, eranya itu sudah tidak ada lagi era mahal karena harga gas dan minyak juga pasti akan turun dalam 2-3 tahun minimal dalam 3 tahun ke depan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi bukan kata sambutan lah, sebagai narasumber saja bagaimana nanti teman-teman ini menghadapi kedepannya di sektor hulu migas. Tetapi yang jelas kami dan SKK masih semangat, Pak, untuk bisa meningkatkan produksi Indonesia ini lebih besar lagi. Demikian. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak John Simamora selaku Direktur Pertama Hulu Energi dan juga selaku Ketua Umum IATMI. Jadi kalau ngomongnya sudah jelas nih ya. Dari sisi bisnis jelas, sisi keahlian jelas ya. Dan juga tadi yang paling senang adalah mesejenya, kalau menurut pandangan Pak John Simamora jangan khawatir lah kalau ngebor itu masih sebagian anggaran itu pergi ke ngebor, kerik, dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak John, atas apa namanya ini ya. Masukannya dan arahannya lah ya. Terima kasih. Itu membuahkan juga semangat bagi kami semua ke depan. Cuman ya tadi itu pesannya ya. Efisien ya. Efektif kerjanya. Pokoknya kos. Kalau tinggi, udah nggak mungkin lah. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya telah bergabung bersama kami. Besar artinya bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.